Kali ini saya akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Getaran adalah gerak bolak-balik benda atau bandul pada titik keseimbangan satu. Nah, di sini bisa kita lihat keseimbangannya adalah di bagian tengah pada gambar. Kemudian, satu getaran adalah gerak pada benda pada titik awal kembali ke titik awal lagi. Jadi, ketika benda itu bergerak, maka dia akan kembali ke titik awal lagi, seperti pada gambar. Ini adalah titik keseimbangannya, kemudian dia bergerak, ditarik ke sini, dan akan berakhir di sini lagi. Itu adalah satu getaran. Bisa dilihat pada gambar, jika satu getaran, kita mulai dari A ke B ke C ke B ke A. Maka dari A ke B, lalu B ke C, C kembali lagi ke B, dan B kembali lagi ke A. Maka ini, yang kita sebut dengan tentang titik keseimbangan di mana, dari titik awalnya adalah A kembali lagi ke A. Dengan rentannya berarti A ke B, 1, 2, 3, 4. 4 per 4, sama dengan 1 getaran. Nah, ini rentannya 1, A ke B, 1, berarti 1 per 4 getaran. B ke C juga 1, berarti 1 per 4. 1, 2, berarti 2 per 4, sama dengan 1,5. Terakhir, A ke B ke C, ini ke B ya, maksudnya, berarti 1, 2, 3, berarti 3 per 4 getaran. Untuk getaran, dibagi menjadi 3, yaitu getaran pada ujung batang. Getaran ujung batang, seperti ini, jadi yang satu menjadi titik keseimbangannya, titik keseimbangan, dan ditarik ke kanan dan ke kiri, yang nanti akan berakhir ke sini dan ke sini. Kemudian yang kedua adalah getaran selaras. Ini adalah amplitudonya. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, dari mana amplitudonya bisa dilihat di ayunan sederhana ya? Di ayunan sederhana kelihatan amplitudonya adalah, jika dari sini ke sini adalah 20 cm, maka amplitudonya adalah hanya dari areal sini ke sini. Ini adalah amplitudonya. Maka, kalau 20 cm, jawabannya adalah amplitudonya 10 cm. Kemudian getaran tunggal. Getaran tunggal pada gambar di atas, semuanya mempunyai frekuensi yang sama. Getaran tunggal lintasannya berupa garis lurus yang disebut dengan getaran selaras. Getaran tunggal juga terjadi pada peristiwa ayunan. Nah, di sini pada gambar yang bergerak, bisa terlihat, titik P sebagai titik kesimbangannya. Kemudian, simpangan terjauh seperti yang saya bilang tadi, dia dari sini ke sini, itu adalah amplitudo atau dari P ke O. Maka ini adalah amplitudo. Gerakannya, kalau untuk satu getaran, kita mulai misalnya dari O, maka O ke P, ke Ki, ke P, ke O. Kalau kita mulainya dari P, maka jadi P ke Ki, karena ditarikan, P ke Ki, lalu ke P lagi, lalu ke O, dan terakhir ke P. Satu, dua, tiga, empat. Maka ini adalah satu getaran sempurna. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar gitar. Senar gitar yang dipetik, kemudian bandul pada jam dinding, lalu ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, dan yang terakhir adalah mistar. Jadi mistar yang bagian ujungnya dijepit, kemudian dilakukan tarik. Maka ini jadi ada getarannya. Nah, periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Dengan rumus T besar, yaitu periode, sama dengan T kecil waktu, dan N adalah getarannya. Banyak getarannya. Di sini ada ya, jumlah getaran. Nah, untuk lebih teliti lagi, dalam menghitung periode adalah dengan pengukuran ayunan secara banyak. Makin banyak jumlah ayunan, maka pengukuran periode akan makin teliti. Contohnya di sini adalah, waktu melakukan 10 getaran sempurna, di sini diketahui bahwa N-nya adalah 10, dan tercatat waktu 4 sekon, berarti T-nya adalah 4. Periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran, yaitu 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 sekon. Frekuensi adalah jumlah getaran, kebalikan dari periode ya, ini adalah jumlah getaran yang dilakukan benda dalam 1 sekon. Jadi kebalikannya, rumusnya nih, bisa dilihat, F sama dengan N per T. Nah, berdasarkan contoh, contoh yang pertama, yaitu sebuah benda ujung pergas melakukan gerak getaran selama 1 sekon. Berarti diketahui T-nya adalah 1 sekon, dan getarannya adalah 10 getaran. Berapakah frekuensinya? Maka frekuensi adalah N per T. 10 dibagi 1 sama dengan 10 getaran per sekon. Atau 10 hertz. Di sini bisa dilihat ya, satuan internasionalnya frekuensi adalah hertz, sedangkan periode adalah sekon. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah benda melakukan 5 getaran sempurna dalam 0,2 detik. Berapa frekuensinya? Nah, 5 dibagi 0,2. Lalu hasilnya adalah ini, karena di belakang koma ada 1 angka, kita naikkan, jadi 50, 0-nya, 50 dibagi 2 sama dengan 25 getaran per sekon. Kalau ada 10 kilohertz, maka kamu harus mengubahnya menjadi hertz, seperti ini ya, bisa dilihat di bawah. Hubungan periode dan frekuensi. Hubungan periode dan frekuensi adalah, semakin besar waktu yang dibutuhkan, semakin besar, maka getaran yang dilakukan semakin sedikit. Jadi, frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Sebuah mesin melakukan suatu getaran konstan, jika mesin tersebut, maka diketahui yang pertama, itu adalah N-nya sama dengan 3600 getaran, kemudian T-nya sama dengan 1 menit, maka T karena menit kita harus ubah menjadi detik, yaitu 1 dikali 60, 1 menit sama dengan 60 detik, didapatkan 60 second, karena second nama lainnya adalah detik. Kemudian, dimasukkan di sini karena yang ditanya adalah periode, maka T sama dengan T per N, yaitu 60 dibagi 3600, saya coret 0-nya, maka didapatkan ini coret juga, ini 1, ini 60, maka T-nya adalah 1, T sama dengan 1 per 60 second. Nomor 2, sebuah periode suatu benda yang bergetar, berarti diketahui di sini second-nya ya, tapi karena di sini dimintanya periode, maka yang diketahui di sini bukan waktu, tapi periode. T-nya sama dengan 0,01 second, berapakah frekuensinya, di mana frekuensi adalah 1 per T besar periode ya, 1 per 0,01, maka di belakang koma ada 2 angka, jawabannya berarti 100 dibagi 1 sama dengan, maka F-nya sama dengan 100, HZ. Oke, soal selanjutnya, bandul bergerak dari, kita bisa dicek di sini, ingat ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti ini adalah 1 getaran, ini cuma 1, berarti ini adalah 1 per 4 getaran. Berapakah berarti bandul mengalami 1 seper 4 getaran? Nomor 2, 1 periode adalah waktu yang diperlukan bandul untuk bergerak dari titik, ingat, 1 periode itu per waktunya adalah 1 waktu, berarti 1 getaran per waktu, 1 getaran, berarti kalau di sini yang 1 getaran, yang waktu yang diperlukan dalam 1 getaran, 1, 2, 3, 4, nah, berarti, 4 per 4, berarti ini adalah 1 getaran, untuk yang lainnya ini cuma 1, ini 1, 2, 3, 3 per 4, sama yang bawah juga 3 per 4. Nomor 3, jumlah getaran yang terjadi tiap satuan waktu, itu disebut jumlah getaran, berarti N tiap satuan waktu, yang rumusnya N per T adalah frekuensi, kalau jumlah waktu yang diperlukan tiap satu getaran, maka itu adalah periode. Sebuah benda melakukan 300 diketahui ya nomor 4, yaitu Nnya sama dengan 360 getaran, kemudian diketahui 3 per 4, berarti ti-nya sama dengan 3 per 4 menit. Kita ubah menjadi second, berarti T sama dengan 3 per 4, dikali 60. Coret-coret sama dengan 15, maka 3 kali 15 yaitu 45 second. Oke, kita masukkan di mana rumusnya adalah T sama dengan T kecil per N, maka didapatkan T-nya itu 45, dibagi N-nya tadi adalah 360. 45 dibagi 360, maka kita dapatkan ini kurangnya adalah 0,450, dibagi 360, dapat 1, kemudian 1, 2, 5, second. Nomor 5, sebuah benda bergerak dengan periode, diketahui periode-nya ya nomor 5, periode-nya adalah 0,5 detik, sama aja detik sama second ya, jangan lupa. Frekuensinya adalah, nah berarti mencari frekuensi cuma 1 per T besar, karena di sini periode, maka kamu bisa langsung masukkan, yaitu 1 per 0,5, didapatkan 10 per 5, yaitu 2 Hz. Nomor 6, sebuah bandur bergetar, dengan frekuensi sama dengan 60 Hz. Waktu yang diperlukan ini waktu ya, karena nggak ada tulisan periode, berarti itu mintanya adalah waktu, 1,5 menit. Jangan lupa kita ubah dulu menjadi detik, sama dengan 60 dikali 1,5. Dapat yaitu 90 second. Oke, kita sudah dapat yaitu 90 second, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Karena yang ditanya adalah berapa getaran, berarti yang ditanya adalah N. Maka rumusnya adalah F sama dengan N per T. Nah, kita lanjutkan di sini. F-nya, kita masukkan ya, F-nya itu adalah 60, sama dengan N-nya belum ketahuan, T-nya adalah 90. Pindah sama dengan, maka pembagian jadi perkalian. 60 dikali 90, itu adalah N getarannya. Maka getarannya adalah 5.400 getaran. Oke, kita masuk selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, di mana gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Nah, untuk gelombang sendiri, menurut Z perantaranya dibagi dua, ada yang dengan medium, ada yang tidak dengan medium. Bisa dilihat di sini. Pertama adalah mekanik. Mekanik ini adalah, dengan menggunakan Z perantaranya ada mediumnya, sedangkan elektromagnetik, tidak menggunakan Z perantara, atau tidak ada medium. Nah, contohnya bisa dilihat ya, mekanik itu gelombang bunyi, gempa air, gelombang air, ini gempanya gempa bumi ya, gempa bumi, gelombang air, gelombang pada dawai. Nah, di sini ada gambar, yang bergerak adalah gelombang air, di mana di sini adalah mediumnya adalah air. Kemudian yang kedua adalah cahaya. Cahaya tidak perlu medium, karena akan langsung masuk, sama seperti kenanya adalah radiasi. Tipe gelombang. Dibagi dua, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Sedangkan longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatan. Contohnya di sini, yaitu gelombang pada tali, permukaan air, dan gelombang cahaya. Sedangkan longitudinal adalah gelombang bunyi. Bisa dilihat di gambar. Untuk satu gelombang, terdiri dari kalau gelombang transversal seperti ini, satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka, jika bukit doang atau lembah doang, kita anggapnya adalah satu. Nah, seperti ini. Terdiri dari bukit setengah, lembah setengah. Maka, satu gelombang adalah terdiri dari bukit dan lembah. Ini yang kita sebut dengan satu gelombang. Nah, untuk longitudinal, sama terdiri dari rapatan dan renggangan. Maka, di sini kita hitungnya setengah. Ini juga setengah. Maka, terdiri dari rapatan dan renggangan. Ini yang kita sebut dengan satu gelombang. Hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Nah, panjang gelombang ini diberikan lambang dengan lambang lambda seperti ini. Dan satuannya adalah meter. Ya, lambangnya seperti ini. Disebutnya lambda. L-A-M-D-A. Lambda. Yang kedua adalah periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satuannya adalah second. Sama seperti getaran. Frekuensi gelombang yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Satuannya hertz. Sedangkan cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu satu detik. Satuannya adalah meter per second. Dengan lambang V. Nah, hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat. Dimana T sama dengan satu per F atau kebalikannya F sama dengan satu per T. Kemudian, V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali N. Nah, untuk lambdanya sendiri dimana lambda sama dengan S per N. S ini adalah jarak. Jarak. Satuannya bisa centimeter, bisa meter. Tergantung dari maksud di sananya ya. Tergantung maksud soalnya. Tapi, internasionalnya adalah meter. Kemudian, N-nya adalah jumlah getaran atau banyaknya, kalau di sini masuk gelombang, berarti banyaknya gelombang. Kita masuk ke contoh soal. Dimana contoh soal yang pertama? Berapa cepat rambat suatu gelombang dengan frekuensi diketahui F-nya sama dengan 1000 Hz. Kemudian, panjang gelombang diketahui lambdanya sama dengan 2 cm. Maka, F sama dengan V-nya sama dengan V sama dengan lambda kali F atau lambda per T besar. Nah, yang diketahui adalah F dengan lambda. Maka, yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Oke, kita masukkan dimana V sama dengan lambdanya 2 cm. Maka, kita ganti menjadi meter ya. Karena satuan pada cepat rambat adalah meter per sekon. Maka, kita ganti jadi 2 dibagi 100. Untuk ke meter, berarti 0,02 meter. Di sini dapat 0,02 meter dikali 1000 Hz. berarti sama dengan 20 meter per sekon. Contoh selanjutnya. Sebuah gelombang bunyi menempuh jarak, maka diketahui S-nya S ya, karena dia bilangnya jarak 1 meter dalam waktu T-nya diketahui yaitu 5 detik. Jika panjang gelombang panjang gelombang berarti lambda sama dengan 2 cm. Berapakah frekuensinya dan periode? Yang ditanya 2. Frekuensi dan periode. Nah, untuk mencari di sini kita mendapatkan kalau F itu sama dengan N per T. Nah, N-nya belum ada nih. Gimana mencarinya? Maka kita mencarinya adalah dengan lambda. Lambda sama dengan S per N. Lambdanya sudah ketahuan, S-nya juga sudah ketahuan. Maka ini kita ubah dulu. 2 cm kita ubah menjadi meter yaitu 0,02. Kalau kalian tidak mau mengubahnya, kalian harus mengubah yang bagian atasnya ya, yaitu yang meter. Meter diubah dulu menjadi cm. Kalau nggak pengen koma-komaan untuk menghitungnya. Kemudian kita masukkan di sini lambdanya 0,02 sama dengan S-nya yaitu 1 per N. Pindah N-nya ke sini kebalik yaitu N di sini jadi perkalian dikali dengan 0,02 di sini 1. maka N sama dengan 1 perkalian jadi pembagian per 0,02. Di belakang koma ada 2 angka berarti 100 dibagi 2 sama dengan N-nya yaitu 50 gelombang. Kita sudah dapat N-nya, tinggal dimasukkan ke rumus di mana F sama dengan N per T maka didapat F sama dengan 50 dibagi T-nya sudah ada di sini 5 detik didapatkan 10 F-nya maka T-nya kita pakai 1 per F sama dengan 1 per 10 yaitu 0,1 set contoh soal selanjutnya sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter diketahui diameter nah diketahui yaitu yang pertama adalah diameter kolam berarti kolamnya dalam bentuk lingkaran ya kalau kita buat lingkaran diameter berarti dari sini ke sini diameternya dari sini ke sini kalau jari-jari dari tengah ya berarti ini adalah diameter nah diameternya adalah 6 meter pada tengah-tengah kolam dilempar batu kerikil terjadi gelombang air nah dibutuhkannya adalah di sini tenggangnya setelah tenggang waktu 4 detik T-nya sama dengan 4 detik kemudian panjang satu gelombang dia udah ngasih tahu lambdanya yaitu 3 cm berapa ke frekuensi dan periodenya nah diameter sama aja karena diameter dia jaraknya utuh ya dari ujung ke ujung berarti dia adalah 6 cm di sini dikasih tahu pada tengah-tengah kolam tersebut dilempar sebuah batu kerikil dan terjadi gelombang air maka jadi karena di tengah-tengah kita ngambilnya adalah setengah dari diameternya yaitu 3 m kita sudah dapat dimana di sini jaraknya adalah 3 m mencari n sama dengan lambda sama dengan s per n kita sudah dapat ini s-nya ya nah berarti sama dengan s-nya tadi adalah 3 lambdanya sudah ketahuan 3 cm mau diubah jadi meter boleh atau cm boleh tapi saya ubah semuanya menjadi meter ya maka ini saya ubah menjadi 0,03 meter maka kita masukkan di sini saja saya pisahin dulu lambdanya adalah 0,03 sama dengan s-nya adalah 3 per n sama sebelumnya ya ini dipindahkan ke sini jadi perkalian 0,03 dikali n di sini 3 maka n sama dengan 3 dibagi 0,03 yaitu ada 2 angka di belakang koma berarti 300 per 3 sama dengan 100 gelombang banyaknya adalah 100 gelombang nah kita sudah dapat n-nya tinggal dimasukkan untuk mencari F seperti sebelumnya yaitu n per T dimana n-nya adalah 100 dibagi T-nya sudah ada di sini 4 ketik berarti 100 dibagi 4 adalah 25 F-nya sudah ketahuan T-nya sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 25 ini didapatkan 0, ya 1 10 10 tidak bisa berarti 100 100 berarti di sini 0,0 100 dibagi adalah 4 berarti 0,04 second kita masuk ke soal selanjutnya perhatikan gambar berikut nah ini jika kalian menemukan soal esai seperti ini ya ada 4 yang ditanya kita cari tahu dulu datanya data yang ketahuan di sini adalah amplitudo yaitu simpangan terjauhnya sudah ketahuan di sini amplitudo-nya amplitudo-nya sama dengan 1,5 kemudian jarak jaraknya sama dengan 60 cm selang waktu berarti ketahuan juga di sini T-nya sama dengan 1,5 second N-nya juga sudah ketahuan bagaimana caranya untuk N lihat di sini ini kan 1 per 4 ini kita dapat setengah ini setengah ini 1 per 4 maka setengah tambah setengah adalah 1 dan 1 per 4 tambah 1 per 4 adalah setengah didapatkan N-nya adalah 1 setengah atau 1,5 maka N-nya diketahui yaitu 1,5 gelombang nah yang ditanya yang pertama adalah bagian yang A itu panjang gelombang lambda bagian yang B frekuensi gelombang bagian yang C periode gelombang dan yang D adalah cepat rambat kita mulai dari yang A terlebih dahulu dimana A sama dengan lambda yaitu S per N S-nya sudah ada 60 N-nya adalah 1,5 maka 600 dibagi 15 disini kita coret ini 60 dibagi 15 bisa ya yaitu 4 berarti 40 cm yang B kita akan ubah dulu ya nanti ubah menjadi 40 cm kita ubah menjadi meter adalah 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 meter yang B adalah frekuensi berarti frekuensi sama dengan N per T ini adalah 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1 Maka maka otomatis periodenya juga sama C periodenya sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 1 yaitu 1 second Oke terakhir adalah V cepat rambat sama dengan lambda kali F lambdanya sudah ketahuan 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4 meter per second Maka didapatkan panjang gelombangnya adalah 0,4 meter kemudian yang kedua adalah frekuensinya 1 hertz kemudian periodenya juga 1 second dan cepat rambat gelombangnya adalah 0,4 meter per second Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di materi selanjutnya yaitu bunyi